Semakin banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial di ruas jalan dan persimpangan di Kota Jambi. Dina Sosial Kota Jambi mengimbau kepada masyarakat Kota Jambi untuk tidak memberikan sumbangan kepada pengemis di jalan raya. Kabit Rehabilitasi Sosial Dina Sosial Kota Jambi, Toyib, mengatakan bahwa ada 17 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang kini tengah ditangani Dina Sosial Kota Jambi yang terhitung dari bulan Januari hingga Juli tahun 2022. PMKS tersebut meliputi gelandang pengemis atau gepeng, orang terlantar, dan juga penyandang disabilitas. Dalam tindakan untuk mengurangi adanya PMKS, Dina Sosial Kota Jambi melakukan tindakan monitoring atau reaksi cepat yang diturunkan ke lapangan setiap harinya. Lebih lanjut, dirinya juga mengimbau kepada masyarakat Kota Jambi agar tidak memberikan sumbangan kepada gelandangan, pengemis, dan pengamen di jalan raya. Hal itu didasarkan oleh Peraturan Wali Kota No. 29 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah No. 47 Tahun 2022. Selain melakukan tindakan tersebut, Dina Sosial Kota Jambi juga memberikan layanan sementara di rumah singgah untuk orang terlantar dan ODGJ. Kami dari Dina Sosial Kota Jambi, untuk di PMKS pada tahun ini, kita sudah memasuki bulan Agustus, dan kita sudah ada data yang baik-baik adresnya, yaitu dari sejak Januari sampai dengan Juli, itu berjumlah 252 orang. Nah, dari PMKS itu adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial, disitu diantaranya adalah termasuk yang gepeng, gelandangan pengemis, terus lagi ada orang terlantar, lansia terlantar, anak terlantar, juga termasuk disabilitas, dan yang lainnya. Itu adalah 17 PMKS yang kita tangani dan kita layani. ODGJ juga termasuk. Untuk PMKS yang gepeng, gelandangan pengemis, kita mesti setengah dengan tim monitoring, ataupun tim mereaksi cepat. Yang kita didualkan setiap hari, itu turun ke lapangan, mantau, dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan. Larangan untuk mengemis dan mengamen di jalan raya, serta larangan memberikan sumbangan di jalan raya. Jadi, memberikan sumbangan di jalan raya, itu dilarang berdasarkan peraturan wali kota, nomor 29 tahun 2016, dan perda 47 tahun 2002. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!